Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Alhamdulillah Pada pagi hari ini kita dapat bersama-sama bermimpun dan berangkat Melaksanakan lepas hambur Berangkat terkendirikan keadaan membutuhi Dan dilatihkan dengan peringatan istirahat Dan niraj Rasulullah SAW Tentunya ini merupakan Sangat satu bintu tak mikirah Atau peringatan untuk kita semua Dalam rangka untuk kembali menangat Suatu peristiwa yang berisahat Yang bersejarah Yang menyebabkan Sangat satu momentum dalam sejarah perjalanan Islam Yang memberikan Tentunya semangat Juhan berlaku Khususnya pribadi Rasulullah SAW Dan umat beliau Ya Tentunya Mengikuti Ajaran beliau Kemudian Salah Masalah Kita aturkan bagi beliau Rasulullah SAW Semoga dengan Ajaran-ajaran beliau Dan beliau Sampai kembali Semua Dengan kita semangat Rasulullah SAW Kita dapatkan Keperkanan Dapatkan rahmat Dan dapatkan syafat Di hati berada lagi InsyaAllah Bapak Bapak dan Ibu Rasulullah SAW Sesungguhnya peristiwa Isra dan Yara Setelah Satu peristiwa Yang muncul Di tengah-tengah Ketika Rasulullah SAW Dalam peristi Yang sangat Penuh kesedihannya Setelah beliau Mendapatkan Waikor Setelah beliau Ditinggalkan Wafat oleh Orang-orang Yang selama ini Mendukung beliau Istri beliau Paman beliau Kemudian Allah Memberikan Sebuah Energi Yang Besar Dalam Perjalanan Isra dan Miras Dan Tentunya 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 Membutuhkan 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 Peristiwa 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 Isra dan Peristiwa Sama-sama 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 Tentunya Tentunya Pentunjuk Pentunjuk Bagi kita Dalam Mendapatkan Energi Terutama Di Sesuatu yang Sekarang ini Dimana Tentunya Banyak Anak manusia Yang mengalami Krisis Keimanan Isra Isra Miras Membutuhkan Suatu Ujian Keimanan Bagi Masyarakat Terutama Pada Peristiwa Tidak Mungkin Ya Seorang manusia Ya Itu bisa Membunuhkan Perjalanan Dalam Masyarakat Dari Masyarakat Masyarakat Kemudian Dia Naikkan Kerangin Sampai kerangin Dan Di atasnya Lalu kembali Di dalam Hanya Satu malam Dan ini Tentunya Tentunya Peristiwa yang terjadi pada saat ini Mungkin kita Responnya Tidak terlalu kaget Kenapa Karena Kita sekarang Sudah Memahami Dan Melihat Perwujudan Perwujudan Pembuktian Dari pada Peristiwa Isra Tersebut Dimana Sekarang ini Untuk membuktikan orang Melakukan perjalanan Jauh Dalam waktu yang singkat Kita sudah Dibuktikan Dengan adanya Pesawat Sampir pesawat Ya Masih jet Ya Itu sudah Orang Dengan Suasana sekarang Itu sudah bukan sesuatu yang Diingkari Itu memberikan inspirasi kepada kita Bahwa Dan peristiwa ini Masih banyak Yang terkuat Bagi kita Sekarang ini Ya Ya Hal-hal yang Telah diekspos dari Maaf Sama-Sama pada waktu Beliau Melakukan Isra dan Miraja Kita belum Ya Sekarang manusia lagi Apa namanya mencari Cara bagaimana Misalnya Seseorang mungkin bisa Melakukan perjalanan Melakukan perjalanan Lantar-lantar Dimensi Waktu Ya Kita Manusia Sekarang ini sudah Mencari cara Bagaimana mereka bisa Membutuhkan suatu Teknologi Dimana Dalam waktu yang sekejap Kita bisa Memintasi Dimensi Kalau di akhirat kita bisa Melihat kan Ketika Nabi Sulaimah yang Mesalnya Meminta kepada Manusia dan jin yang ada di Sekitarnya Siapa yang bisa Yang mendatangkan Sehingga standar Ratu Bagis itu Kehadapannya Maka Dimifri sebagai Mahmi yang terkuat Pada saat itu Mengatakan Saya akan mengatakan Sebelum engkau Berdiri dari Tempat duduk Tapi seorang Yang memiliki ilmu Ya Seorang manusia Bukan jin itu Itu mengatakan Saya akan mengatakan Sebelum engkau Mengedihkan matang Itu berarti Kita sebagai manusia Menjadi kepotensi Ya Besar Untuk melakukan sesuatu Yang besar Ya Ya Melibiki daripada Yang bisa ditutupkan oleh Jini Yang terkuat selanjutnya Nah ini Hal-hal seperti ini Yang perlu kita Kemudian menemukan Sebagai manusia Bahwa sesuatu Kita memiliki potensi Yang Sangat besar Sangat tinggi Jika kita bisa Memaksimalkan Dan menemukan Ini bagaimana Mengambil Hikmah daripada Peristiwa Yang dilakukan oleh Rasulullah S.A.W. Al-Fatih 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 S.A.W. melakukan sesuatu yang sangat besar yang misal pun itu jin yang paling kuat tidak bisa melakukan itu pun tentunya kita bisa melakukan tetapi dengan syarat tadi bagaimana kita bisa memalami bahwa bagaimana syarat itu kita melakukan dengan baik dan benar karena syarat ini mungkin persisasi kita melakukan syarat itu hanya sebagai kewajiban saja kita syarat hanya untuk memenuhi kewajiban supaya kita tidak apa namanya yang lepas dari Abyn Alamka atau mungkin juga ada yang melakukan syarat hanya untuk memuntuk menipun di bahan tapi belum menjadikan syarat itu sebagai media untuk mendapatkan energi mendapatkan kekuatan dan pertolongan oleh Allah SWT sehingga banyak diantara kita ini sebenarnya diri putih oleh beberapa lima macam masalah masalah kelihatan kemudian tidak mampu terlepas dari kenapa kan? padahal dia syarat nah semestinya dengan syarat ini lah kita bisa terlepas dari apa seperti itu karena kita punya peringatan melalui apa namanya hikmah ini dan saya pribadi tidak akan bercerita lagi berkaitan dengan masalah kejalanan masalah-masalah sama karena kita semua disini adalah membaca dan mendengar kitab berasa kita sudah hamper setiap saat kita baca itu tetapi kemudian kita menurut hikmah ini dari peristiwa ini yaitu utamanya adalah betapa pentingnya masalah syarat ini sehingga masalah-masalah dimenjelajkan dengan mendapatkan perintah itu nah kita sebagai mematian ini sudah sejauh mana kita ya memahami fungsi tujuan syarat itu sejauh mana kita ini bisa menjadikan syarat ini sebagai ya wadah untuk mencas kita punya spiritualis sehingga mendapatkan energi-energi yang kuat untuk bisa melakukan perubahan-perubahan untuk meningkatkan kehidupan kita bisa kita menghadapi tangan tetangkan hambatan-hambatan dalam kehidupan kita sehari-hari oleh karena itu tentunya dengan melalui peringatan-peringatan secara-ingatan seperti ini setiap tahunnya kita perlu menjadikan sebagai momentum untuk kemudian melihat kembali kita punya suatu bagaimana sejauh mana syarat kita ini bisa efektif dalam kehidupan kita sehari-hari bisa di dalam tanah tanah anfasya bagaimana suatu bisa menjadikan kita dari kekejian dari keunggaraan bagaimana supaya syarat ini bisa menjadi sarangan kita mendapatkan bimbingan pertolongan dari Allah dalam menghadapi segala macam hambatan-hambatan dan masalah-masalah dikelipan jangan sampai misalnya kita suarat masih sama dengan yang dulu waktu kita masih kecil apa itu kita ingin suarat sehingga begitu suarat tidak ada manfaat yang dapat dekat ketika langsung sama berada di kemudian disitu ada laki-laki yang masuk suarat setelah suarat laki-laki ini memberi salam dari nabi lalu nabi menjawab salah setelah itu dia mengatakan kembali kembali suarat karena sebelum sebelum kamu belum suarat dia belanja suarat setelah itu ditunggu oleh nabi kembali belanja suarat sampai tiga kali orang ditunggu oleh nabi kamu belum suarat lalu pada kali ketiga orang yang mengatakan sesungguhnya demi yang memutuskan dengan terbenaran saya tidak bisa lakukan suarat yang lebih laus daripada itu tadi maksudnya bahwa suarat yang dilakukan tadi orang ini itulah yang dianggap dia paling mantus tapi dan mengatakan kalau seperti itu kamu belum salah lalu orang yang mengatakan kalau begitu aja saya suarat lalu selesai mengatakan jika kamu tidak seharus maka bertakur lalu bacalah yang sudah terdekat dari Al-Quran setelah itu berhubunglah sampai kamu itu tenang berhubung kemudian bangkitlah sampai kamu itu berpiri dengan tenang dengan tenang lalu kamu sujud sampai sujud itu sujud dengan tenang lalu dudulah sampai kamu duduk dengan tenang kemudian sujud kembali dan sampai kamu sujud dengan tenang lalu lakukan seperti itu semua ini arahan Nabi ketika menegur orang tersebut yang boleh Nabi menangkatkan kambut kalau kita cermati hadis ini maka tentunya yang dikoreksi oleh secara semula dari seorang orang itu adalah gerakannya ini belum baca saja baru gerakan baru gerakan mudah-mudahan kita tidak ada soalan seperti orang yang senang atau seperti buru yang mematuh biji-bije ini baru dari aspek gerakan dari 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 situ kemudian para kita mengkormonasi daripada laku rukun soal itu bahwa ada namanya yang rukun soal itu tuman nina tuman nina ketika ruku tuman ini ketika tidak tuman tuman ketika duduk dalam dua sebuah empat tempat tuman nina ini ini harus kita perhatikan kalau terbuka soal sebelum lagi ucapan-ucapan ya baca-baca kita soal semua baca soal kita diseksi sudah ditetapkan itu dalam bentuk komunikatif kepada Allah seorang artinya bahwa ketika kita soal kita berkomunikasi dengan Allah nah disini pentingnya kita bagaimana menghukuskan pikiran hati kita kita menghukuskan diri kita mendapatkan ketenangan untuk bisa kita kemudian mendapatkan energi energi dalam langkah untuk solat itu bisa menjadi penolong bagi kita dalam mengetahsi segala hal yang kita hadapi di dunia bapak-bapak dan ibu yang berhormati Allah s.w.t karena itu tentunya mari kita mengambil hikmas dari momentum di sekadar merah itu terus memperbaiki solat kita karena sesungguhnya kita memiliki potensi yang besar sebagai manusia dan menurut solat sesungguhnya kita bisa meraih potensi yang besar itu dalam arti tentunya meningkatkan keimanan kita manusia yang paling tinggi mungkin keimanannya pada saat ini di dunia ini adalah orang-orang yang berada di baris dan itulah salah satu simbol dari masjid asjid bagaimana kita bisa memiliki keimanan yang tinggi seperti mereka sehingga mereka bisa menjalani kejian-kejian yang begitu berat dalam jadwal mereka mereka bisa tetap kokoh bisa bersabar kenapa itu karena solat saya kira ingat ingat sampaikan semua manfaat semoga Allah semoga kita rahmat dan kebuatan curta mengulis solat yang kita lakukan dan semoga solat kita diterima pada Allah s.w. sekian yang dilakukan Allah muala 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 muala